Halo guys kembali lagi di channel hanupradityo disini ini mungkin ada sedikit berbeda ya sebenarnya bukan lebih ke klarifikasi sih tapi ke lebih ke pemberitahuan aja soal orientasi channel ini lagi di tahun ini lagi biar lebih jelas aja teman-teman biar teman-teman mungkin biar gak bingung lah channel ini buat apa sama karena ada sedikit perubahan pikiran juga ya karena memang karakter orang memang bisa berubah apalagi karena ini juga udah empat tahun YouTube dan biar enggak kemana-mana kontennya jadi mungkin aku menginjelasin dulu sedikit ya sebenarnya channel ini tetap channel hobi-hobi dan main game tapi aku pingin mengerucutkan lagi memfokuskan lagi biar enggak kemana-mana algoritmanya karena kita tahu sendiri karena aku sebenarnya suka beberapa hal banyak hal malahan superhero aku suka main game aku suka komik aku suka nonton film pun aku suka tapi tidak semuanya bisa aku lahap semuanya buat konten disini karena aku juga bisa keteteran dan juga bakal kesulitan memanajemen beberapa konten-konten yang ada di video ini jadi sekarang apa yang akan kulakukan sekarang buat channel ini malahan so tetap channel ini tetap ada gamenya tapi aku pingin fokusin utamanya ke fighting game pertama ada dua alasan bisa disebutkan disini yang pertama mungkin aku udah ditandai Bang Winda juga soal fighting game jadinya mungkin ini adalah salah satu jalan buat membuka peluangku dalam industri YouTube di Indonesia karena memang masih jarang banget sih yang konten kreator fighting game disini paling sih ada Lilamatsu yang detekan atau Bang kundul arwana yang baru merintis juga kan karena udah seribu subscriber dia main Street Fighter mungkin aku juga bakal fokus ke fighting game di sisi lain aku juga sebenarnya suka superhero terutama tokusatsu ada beberapa video-video tokusatsu ku yang masih ada di channel ini kan malahan tapi karena berisiko juga apalagi ini berkaitan soal toei dan Jepang juga toei subray dan lain-lain mungkin bahkan tetap bakal aku batasi soal tokusatsu nya juga jadinya aku enggak bakal pernah bahas soal toku soal bocoran bahas episode atau reaction soal tokusatsu karena itu berpotensi copyright jadinya aku enggak berani aja dan juga memang meskipun secara algoritma bagus tapi mungkin aku bakal minimalisir bukan enggak bakal bahas lagi ya tapi bakal aku minimalisir apalagi karena videoku yang paling tinggi sekarang adalah video soal pembahasan tentang cambrader kuga yang juga udah giri itu yaitu lumayan informatif jadinya mungkin itu secara format yang bakal aku buat untuk membahas tokusatsu jadinya enggak bakal pakai klip-klip dan hal-hal lain-lainnya terus konten apalagi tetap bakal aku gunakan di sini main game ada bahkan mungkin di lore fighting game juga ada ya tapi ya bakal tetap pilih-pilih tidak semuanya bakal aku konten ini sebenarnya karena dipikiranku kalau saking ambisnya aku aku bak pinginnya sih ya beberapa game bikin aku streaming streamingin tapi belum saatnya dan karena komputer juga tidak memadai jadinya aku tetap bakal pilih-pilih game yang akan di konten ini dan mungkin aku bakal lebih banyak ke spikstation juga jeninya selain fighting game tetap ada pembahasan juga konten spikstation tetap bakal muncul dan juga apalagi ya review film mungkin nggak bakal sering-sering juga entah bakal pas ada mood atau apapun itu jadinya mungkin nggak bakal sering-sering juga review terakhir ku malah apa film ini kan transformer sama spider-man sedangkan the flash aku enggak bahas karena memang channel ini bukan channel film juga tapi aku usahakan beberapa film yang mungkin sesuai hobiku superhero mungkin aku juga tetap bakal bahas jadinya tidak membatasi diriku selain di fighting game mungkin frekuensi ku bakal aku kurangi juga karena memang sedang sibuk skripsi guys aku udah melewati semester 8 sudah di akhir-akhir masa akademiku masa kuliahku aku nggak mungkin meninggalin juga cuma buat YouTube doang jadinya minta maaf teman-teman kalau aku bakal jarang banget konten di sini jadinya aku pingin benar-benar fokus ke skripsiku dan juga aku juga belum magang sangat belum magang karena teman-temanku juga udah pada sidang dan aku juga bahkan belum seminar proposal juga jadinya aku nggak mungkin ninggalin itu semua teman-teman karena masih ada biaya dari orangtua yang dan tanggung jawab yang harus aku selesaikan juga jadinya mohon pengertiannya aja nanti kita tetap dukung bersama-sama untuk konten ini di channel ini berat jadinya kita tetap bakal tetap bersama-sama untuk mendukung channel ini tetap maju ya teman-teman jadinya terima kasih buat pengertiannya aja tetap dukung meskipun aku sudah berubah orientasinya ke fighting game tapi aku tidak melupakan ataupun meninggalkan beberapa konten-konten yang ada di channel ini dan mungkin sedikit beberapa video reaction yang udah aku singkirkan bukan singkirkan sih aku unlisted karena aku takut banget soalnya kena takut kena strike dari pihak sananya jadinya nggak mungkin aku apa tunjukkan secara publik sekarang karena sangat berpotensi channel ini kena strike pengalaman ku sih ini pernah kena strike sekali jadinya aku enggak mau kenal lagi juga jadinya mungkin sedikit sedikit itu aja buat ngomong-ngomongnya mungkin akhir-akhirnya cuma live stream doang karena memang sangat-sangat butuh waktu dan sangat-sangat butuh tenaga untuk membuat sebuah satu konten dalam satu video itu jadinya semoga aku tetap bisa konsisten meskipun di tengah-tengah bahan deskripsi dan rintangan-rintangan kedepannya oke thank you yang udah menonton tetaplah subscribe dan jangan lupa salam FGC Puh!